Review kepiting kegani 5 juta Ini kepiting berbulu dari Hokkaido Jepang Aku beli ini keadaan hidup saat datang Masih ada pasir dari Hokkaidonya Aku cuci bersih dan aku olah secara manusiawis Bumi masak, bulunya lembut sekali Seperti sikat gigi lembut Aku akan kukus kepiting ini menggunakan pressure wok Pertama tuang air dan jalankan kompor Masukkan kepiting dalam pressure wok Dan tutup, jangan lupa berikan garam Setelah matang angkat dan dinginkan Kita dinginkan agar tidak terlalu panas saat kita pegang Berikutnya aku akan cabut Bagian capitan dan kakinya Aku bersihkan bagian-bagian yang tidak bisa dimakan Tinggal putar sedikit dan tarik Kakinya akan lepas dari badannya Kalian juga bisa pakai gunting Pastikan bagian-bagian yang tidak bisa dimakan dibuang Bagian favorit aku di kepiting ini adalah Kadi miso atau tomeli Bagian kadi miso gurih sekali Kita bisa menikmati rasa asli kepiting kegani ini dengan cara dikukus Mari kita coba Adikku suka sekali Rasa kadi misonya umami sekali dan lembut Berikutnya aku kupas dagingnya Dagingnya lembut dan manis Sekarang kalian tahu cara mengolah kepiting berbulu kegani ini Selamat mencoba Sampai jumpa